Komplotan pelaku pencurian mobil di Kabupaten Jember Jawa Timur diringkus polisi pada Rabu Siang. Dua dari tiga pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di KG karena berupaya melarikan diri dan melawan. Polisi hingga kini masih memburu dua pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Unit reserse mobil kepolisian Resor Jember Jawa Timur harus melarikan dua dari tiga pelaku pencurian mobil kerubah sakit karena luka tembakan di kaki pelaku. Polisi harus memberikan tembakan karena pelaku berupaya melawan dan melarikan diri. Ketiganya ditangkap saat dalam perjalanan menuju Madura untuk menjual mobil hasil curiannya. Sebelumnya tiga pelaku yakni Agus Suprianto warga kecamatan Jenggawah, Faik dan Mahfud warga kecamatan Mumbul Sari mencuri satu unit mobil bak terbuka milik seorang anggota polisi. Dan pada saat mau berangkat ke Madura dilakukan penyanggungan, dihadang oleh petugas kemudian dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang betul bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan daripada hasil kejahatan yang pada tanggal 26 April itu. Dan ini sekarang masih dilakukan pengembangan, sementara barang bukti yang diamankan adalah satu mobil Dehatsu Grand Max sebagai barang bukti. Kemudian ada pisau yang informasinya akan digunakan tersangka untuk melukai korban, seandainya korban melakukan perlawanan. Polisi menyita barang bukti satu unit mobil bak terbuka, sebilah senjata tajam, kunci letter T, satu kantong paku payung, dan telpon genggam. Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku diduga merupakan anggota jaringan pencurian mobil antar kota di Jawa Timur. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memburu dua pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya.